Di sini tentunya Amerika Serikat dan Cina mencoba menapaki sebuah upaya peredahan ketegangan untuk saling bertemu, membicarakan apa sih yang masih bisa dicapai di tengah ketegangan yang ada ini. Nah, di sini sama-sama membuka diri, tapi meskipun kita belum tahu isi pokoknya, namun pasti ada pebicaraan yang menyangkut Taiwan, menyangkut Rusia, menyangkut krisis pangan yang diakibatkan dan menyangkut stabilitas dan kelancaran ekonomi. Intinya bagaimana menjaga stabilitas dan kelancaran pasokan pangan dunia menghindari krisis yang lebih berat, itu yang pertama. Jadi, saya hanya ingin bahwa melihat Amerika Serikat dan Cina menunjukkan pada dunia bahwa mereka mau sama-sama bertemu. Itu sebuah titik awal yang membuat rasa ketakutan dunia, rasa kecemasan yang begitu besar bisa sedikit diturunkan.